Matius 18 ayat 12 sampai 14 Yesus berkata kepada murid-muridnya Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba Dan seekor diantaranya sesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan Lalu pergi mencari yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu Sungguh jika ia berhasil menemukannya Lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu Daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat Demikian pula bapamu yang di surga Tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang Demikianlah injil Tuhan Terpucilah Kristus Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu Dan datanglah menyelamatkan kami Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu Dan datanglah menyelamatkan kami Selamat pagi anak-anak Hari ini tanggal 7 Desember Kita sudah memasuki pekan Advent kedua Tadi kita sudah mendengarkan lagu dan juga bacaan injil Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanku Nah bacaan injilnya itu intinya tentang domba-domba yang sesat Kemudian dicari Nah ketemu Itulah kegembiraan Baik Intinya temanya hari ini Bagi Yesus itu semuanya berharga Yesus mengajak kita untuk melihat kembali Hal-hal kecil apa saja yang kita lakukan Seringkali kita melihat hal-hal besar saja Yang spetakuler Yang mengagumkan Tidak melihat hal yang kecil Domba yang sesat tadi Hanya satu Mungkin kecil Tapi itu dicari Itu intinya bahwa Kita perlu bersikap Untuk melihat kembali Bahwa hal-hal yang kecil Itu juga penting Barang-barang yang kelihatannya mahal dan mewah Sehingga Membuat kita seolah-olah Selalu merasa berkekurangan Karena berada pada situasi yang kecil Kecil Juga diperhatikan oleh Tuhan Dari hal-hal yang kecil Seharusnya kita menjadi fondasi Untuk melaksanakan hal-hal yang besar Kisahnya Ada Santo Ambrosius Santo Ambrosius itu Lahir di Trier Di Jerman Tahun 334 Ketika terjadi perselisihan Antara orang Kristen dan Arianisme Oskop Ambrosius saat itu Masih sebagai Pejabat gubernur Begitulah Oskop Ambrosius ini Datang Untuk meredakan perselisihan Siapakah Yang akan menggantikan Oskop Ausentius Oskop Kota Milan Yang meninggal dunia Tujuannya itu Untuk melerai perselisihan Tetapi ternyata Tiba-tiba Terdehan teriakan Seorang anak kecil Oskop Ambrosius Oskop Ambrosius Jadi Secara aklamasi Mereka memilih Ambrosius Menjadi Oskop Dan karya-karyanya Gemilang Termasuk Mentobatkan Kaisar Theodosius Yang berdosa Kata Oskop Ambrosius Kalau yang mulia Mau meneladani Perbuatan buruk Raja Daud Dalam berdosa Yang mulia Juga harus Mencontohi dia Dengan bertobat Dan akhirnya Kaisar Theodosius Bertobat Bertobat Dan juga Mengakui Bahwa Ambrosius Adalah Satu-satunya Oskop Yang layak Memangku Jabatan Yang mulia Ambrosius Meninggal Pada tahun 397 Dan Tidak Kalah terkenalnya Oskop Ambrosius Juga Mentobatkan Agustinus Yang kemudian Juga menjadi Santok Menjadi Oskop Di kota Hipo Itu Agustinus Begitu anak Baik Refleksinya Adalah Apakah Aku Sudah Lebih Teliti Meneliti Diri Sendiri Mengerjakan Haha Dengan Sungguh-sungguh Dan Penuh Suka cita Mengerjakan Haha Yang kecil Dengan Penuh Suka cita Itu refleksinya Baik Sekarang kita akan tutup Dengan doa penutup Dalam nama Bapak Dan Putra Darah Kudus Amin Ya Allah Bapak Sudilah kiranya Engkau membantu kami Agar senantiasa Bersungguh-sungguh Mengerjakan Segala sesuatu Baik hal besar Maupun kecil Ajalah kami Agar selalu Mengerjakan segala sesuatu Dengan suka cita Semua ini Kami haturkan Kepadamu Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Begitu anak Sampai jumpa Di lain waktu